Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel saya guys Di video saya kali ini saya mau menungginkan atau menaikkan footstep bagian belakang footstep shogun SPFL ini Tujuan dinaikkan footstep bagian belakang ini adalah untuk memasang kenal pot R15 versi 3 Karena kalau tidak dinungginkan dia tidak bisa terpasang guys Sebelum kita mengeksekusi footstepnya Kita simak dulu sedikit video tentang restorasi bagian double starternya Karena double starternya hasilnya bocor kemudian saya ganti dengan yang baru guys Sekarang kita mulai bikin bracketnya dulu guys Bracket ini dibikin dari bracket yang panjang itu yang warnanya chrome, double Lubangnya adalah lubang 12, baut 12 Kemudian saya lubang lagi menjadi baut 14 case Kemudian kita potong bracket ini menjadi dua bagian Dua lubang untuk sebelah kanan, dua lubang lagi untuk sebelah kirinya guys Terima kasih telah menonton! Kita buka baut as armnya menggunakan kunci 17 case Kita buka baut as armnya menggunakan kunci 17 case Untuk membuka baut bagian bawahnya menggunakan kunci 14 case Terima kasih telah menonton! 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 yang tadi menggunakan baut 14 gis baut 14 ini panjangnya sekitar dua sentian satu untuk kanan dan yang satu lagi untuk sebelah kirinya gis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang untuk menungginkan bracket atau footstep bagian belakang sudah selesai untuk kontan berikutnya saya kasih dengan pemasangan kenalpot R15 versi 3 dengan slip on tanpa menggunakan jasa kenalpot atau tukang lasgis sekian dulu untuk video saya kali ini saya ucapkan terima kasih untuk yang telah subscribe dan juga yang menonton di konten saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya